Bismillahirrahmanirrahim Resume pertemuan pertama Ada 4 pokok bahasan Yang pertama Pengenalan bagaimana cara mendaftarkan domain dan hosting dengan akun tersendiri Kita copy Buka browser Timbakan kemudian enter Klik login Lakukan pendaftaran di sini Harap diperhatikan bahwa Nama pendaftar adalah pemilik dari website itu tersendiri Sekali lagi Jangan daftarkan nama domain dan hosting Melalui teman Anda atau developer Meskipun Anda percaya pada hari itu Silahkan simpan untuk nama lengkap, nomor telepon yang bisa terima SMS Email dan password Untuk password ini adalah bukan password Gmail atau email Tapi adalah password khusus untuk masuk ke Niagara Hoster Silahkan disimpan pada notepad Jika sudah silahkan klik login di sini Kemudian masuk sekarang juga Tampilan tentunya tidak sama dengan seperti ini ya Karena ini sudah ada 2 order Sekarang kita akan membahas untuk bagaimana cara mendapatkan domain terlebih dahulu Maka di sini teman-teman bisa klik untuk domain dulu Kemudian order domain Silahkan timpa namamu sebagai contoh resutra Gunakan ya untuk tidak terlalu panjang menggunakan nama domain Contoh misalnya Bumdes, Mekar, Sari, Jaya, Utama dan seterusnya Jadi nama Bumdes ini tidak usah Desa, wisata, bla 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 itu tidak usah Jadi cukup brand Brand itu adalah sebagai contoh Pembalut wanita, Softech Maka ketika akan membuat cukup brandnya saja Contohnya resutra.com atau softech.com Itu contoh seperti itu ya Setelah itu kita klik cari domain Jika tersedia Maka akan muncul Layar seperti ini Masih tersedia Cendrang ya Scroll ke bawah Teman-teman bisa milih di sini Saya terangkan sedikit untuk domain Akhiran ID Itu namanya Indonesia Terus kemudian co-ID Komersil Indonesia Harganya lebih mahal ya Daripada .com Saya tidak akan bahas Silahkan klik tambahkan ke chart Selanjutnya pilih paket unlimited hosting Dengan durasi teman-teman bisa pilih Satu tahun atau tiga tahun Saran saya kalau untuk Lembaga yang kuat Maka pilihannya adalah pada tiga tahun Kenapa? Biasanya kalau satu tahun Website itu belum Bisa naik ke permukaan Tapi keburu tidak diperpanjang Tapi dengan Tiga tahun berturut-turut Naik ke permukaan Atau naik ke awan Maka otomatis SEO Search Engine Optimizer Akan kena dengan sendirinya Oke kita klik untuk 75% Diskon persen ini Angka yang luar biasa sekali Kemudian kita klik lanjutkan Perhatikan teman-teman disini Saya sudah memesan 3 tahun Terus kemudian Domainnya ini 0 Karena gratis ya Terus untuk pajaknya 98 Lalu yang ini apa ini? Komodo Positive SSL Jadi SSL ini adalah Kode keamanan yang Sangat hebat sekali Jadi nanti akan berawalan HTTPS S nya itu adalah secure Dengan hanya 125 per tahun Kalau misalnya Teman-teman tidak keberatan Tambahkan saja Cat sini Ya Tagihannya untuk Tiga tahun Hanya membayar 1,1 juta Angka yang sangat kecil Untuk sebuah Badan usaha Kemudian klik Lanjutkan Ya setelah lanjutkan Silahkan teman-teman Lakukan pembayaran Langkah ini setelah pembayaran Teman-teman akan Selesai Materi yang kedua adalah Teman-teman diminta Untuk melakukan Download Wall Spreads Installer Copy Kemudian buka Untuk Installer Enter saja Save as Kalau teman-teman Menggunakan Lebih suka dengan Google Bisa dilakukan Seperti ini Langsung ke WordPress Kita save saja Save-nya dimana Silahkan teman-teman Membuka Menyimpannya Pada folder Selain C Disini ya C ya Biasanya teman-teman Itu secara Default ini Ada di download Di C Tapi tidak saya sarankan Lebih baik Di D atau C Contohnya disini Di E Saya membuat Folder yang Namanya Nama web ini Kemudian saya simpan Disini untuk WordPress Installer-nya Setelah proses Selesai Kita bisa lihat Disini Show-in folder Saya ulangi Klik pada Anak panah ini Show-in folder Ini namanya Folder Explorer Tunggu hingga Proses Warna biru ini Hilang Selanjutnya Klik Anak panah kecil Show-in folder Ini kita Hapus saja Selanjutnya Klik Kemudian Extract Extract All Tunggu hingga Selesai Materi ketiga Adalah Mendownload Tema Premium WordPress Copy Disini Buka Browser Baru Lalu Simpan Pada Nama Web Atau Folder Nama Web Sudah Selesai Buka Folder Penyimpanan Tadi Pada Nama Web Sama Kita Extract Jika Teman-teman Menggunakan Win Zip Maka Silahkan Klik Kanan Pilih Disini Extract Sekarang Kita Ke Langkah Yang Ke Empat Sebelum Melakukan Upload By FileZilla Tentunya Teman-teman Harus Mendownload Terlebih dahulu Sehingga Disini Adalah Perintahnya Adalah Download Dan Install FileZilla Buka Browser Lagi Ketik Saja Disini FileZilla FileZilla Sebaiknya Hasil Download Ini Di Close Kemudian 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 Disini Teman-teman Bisa Melakukan Download Perhatikan Untuk Filenya Adalah Dengan Menggunakan FileZilla Project FileZilla Taruh 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 Folder Nama Web Ini Jika Sudah Sudah Selesai Close Tab Ini Buka, kemudian klik kanan, run as administrator, klik yes, agree, next, next, next lagi. Next lagi, install. Finish. Teman-teman di sini akan mendapatkan suatu halaman file Zilla. Tentunya kalau untuk yang pertama kali akan muncul tampilannya adalah seperti ini. Masih kosong semua. Baik, selanjutnya kembali ke folder. Teman-teman sudah melakukan ekstrak untuk WordPress. Selanjutnya, yang dem tema juga sudah di ekstrak. Isinya seperti ini. Kembali ke file Zilla. Ingat penyimpanannya. Penyimpanannya adalah pada E. Maka di sini kita klik E. Bisa double-click. Selanjutnya, cari tadi dengan nama foldernya, nama web, double-click. Kemudian yang ini, kita double-click juga. Selanjutnya, WordPress, double-click juga. Hingga muncul tampilan seperti ini. Folder WordPress. Yang terdiri dari total keseluruhannya jika di-block. Akan ada 16 file dan 3 directory atau folder. Selanjutnya, kita akan mengupload dari komputer sebelah kiri menuju ke awan. Yang disebut sebagai remote site. Caranya, masukkan nama host, username, dan password serta klik connect. Silahkan buka untuk FTP login yang saya kirim melalui chat WhatsApp. Contohnya seperti ini. Hostnya menggunakan ftp.cjtb.or.id. titik cjtb.or.id. Kemudian username-nya, masukkan ke sini, copy paste, ya, copy paste. Masukkan password dengan melakukan copy paste juga. Selanjutnya, quick connect. Jika berhasil, maka di sini ada directory listing. Sukses. Jika belum berhasil, maka pada bawahnya server, ada refresh, tombol, kita klik. Seperti ini. Kita non-aktifkan terlebih dahulu, yang index coming soon ini. Rename. Selanjutnya, ctrl A. Klik kanan upload. Tunggu hingga proses quiet file selesai, masuk ke successful transfer. Jika ada target file already access, action-nya adalah override. Kemudian pada always use this action di centran, klik OK. Tunggu hingga proses penuhi. 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 quiet file sudah habis 0 namun disini ada file transfer klik ini artinya adalah 2 file yang belum sempat di upload maka solusinya kita blok seperti ini klik kanan kemudian disini kita lakukan reset and require all pilih lagi klik kanan atas sendiri proceed quick pastikan disini 0 ini 0 dan disini sukses terpenuhi di angka 2889 ikuti pertemuan yang selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati